Kalau tahu saya pakai kudung, pakai cilbab, itu bukaji mau kemana gitu, tapi enggak apa-apa aku enggak masalah, cuma aku kalau lepas cilbab enggak bisa sekarang itu. Udah bilangnya sekarang rapi, ya memang aku akuin, memang aku sudah mantep, aku sudah nyenyak hatinya, nyari makan juga tenang gitu loh, enggak ada ganjilan apapun. Aku harap tuh kok nyenyak semua, enggak ada yang lain gitu loh, mau kerja, mau apapun enak ajalah, enggak ada rasa gimana-gimana, pokoknya aku sudah mantep gitu loh. Kalau maksudnya itu pikiran tenang, terus nyaman, semoga depannya tuh aku ada yang bimbing tuh kan, bisa lebih mendalami agama Islam. Waktu aku mau ke medjid, ada yang itu kan katolik, loh deh kok nyembah-nyembah itu jubin sih, enggak apa-apa, kamu juga nyembah patung, aku ngomong gitu. Kan di gereja kan banyak patung-patung, aku kan juga ngalami, juga tahu, aku kan 19 jadi orang katolik, jadinya kan tahu di lingkungan gereja. Tidak ada yang ngomong gitu, loh kok nyembah-nyembah jubin, enggak apa-apa, aku di gereja juga nyembah patung, itu patung juga batu, aku ngomong gitu. Tapi enggak salah kan, orangnya juga enggak marah. Nama saya Kasowanto, saya pekerja sebagai Puruh Tani. Saya lahir tanggal 8 bulan Juni 1992, agama saya sebelumnya Katolik dan Alhamdulillah sekalang mau ikuti masuk ke agama Islam. Namini Sutini, kerjaan saya Puruh Tani, suami juga Tani. Dulu itu ikut Islam itu enggak ada yang nyuruh, enggak ada yang ngajak, enggak ada yang datangi, enggak ada yang bilang gimana-gimana. Cuma kerentek dari bapak, dari saya, sama anak saya yang di Surabaya. Ya, kalau soal saya masuk ke Muslim, lihat dari saudara-saudara nyaman, terus tenteram, enggak ada apa ya, seperti paksaan lah. Nah, sebelumnya ikut Katolik agak gimana ya, enggak ada seperti maksa atau gimana. Kalau enggak ikut ke gereja kan enggak dikucilkan. Sekarang kan ikut ke Muslim itu lebih nyaman, adem, terus pikirannya itu jadi tenang. Nyaman yang seperti ini, enggak ada ganjelan apa-apa. Cuma yang kemarin itu masih Katolik, enggak itu enggak jelek-jelekkan Katolik enggak. Cuma kalau enggak ikut kemana-mana itu orang-orang semua marah. Kan dulu aku ikut arisan, sembayangan kemana-mana. Cuma kan tiap harinya enggak tahu masalahnya, enggak tahu awak itu sehat atau enggak gitu tamas. Cuma kalau enggak berangkat itu ada yang marah, ada yang... Loh, arisan enggak berangkat, sembayangan enggak berangkat, maunya duduk aja di rumah. Enggak apa-apa, aku kan pelagi penting, awak enggak sehat, di rumah ada tamu. Aku bilang gitu, ada yang marah. Tapi bapak itu enggak seperti itu, cuma bapak itu mantep mau masuk Islam. Enggak ada ganjelan apa-apa, enggak ada yang nyuruh, enggak ada yang ngajak, enggak ada yang itu bilang apa-apa. Cuma dari kerentek hati sendiri. Anak saya yang di Surabaya dulu masih Katolik. Bapak sama aku masih Katolik. Bapak bilang, aku mau diurusin sama orang Islam gimana. Enggak apa-apa, bapak bilang gitu. Enggak apa-apa, nanti aku bilang sama Mbok, eh nanti mau enggak ikut ke itu dukung kamu. Nah, aku juga mau. Kan ada yang datang, boleh mau sembayangan di sini. Bapak bilang, enggak bisa sekarang, enggak usah ikut aku. Aku mau nyendiri. Bapak bilang gitu. Kenapa bapak enggak mau enggak apa-apa. Nyari hidup sendiri-sendiri, enggak usah mengganggu aku. Aku punya pikiran sendiri gitu. Nah, anak saya bilang, bapak udah mantep, aku mantep. Dari kemarin aku udah mantep. Kamu dukung aja, mau aja enggak apa-apa. Aku juga dukung, keluarga juga dukung gitu. Aku udah bilang sama yang ponaan saya, jadi tentara. Mas, kalau aku malah Islam gimana? Enggak apa-apa, boleh ikut aja enggak apa-apa. Nanti saya dukung gitu. Aku udah amit-amit sama keluarga, sama itu saudara-saudara. Iya, iya. Iya, 2010 main. Enggak, enggak ada. Cuma itu bilang, ya yang mantep aja boleh, nanti saya dukung. Nah, waktu itu yang sahada tuh cuma sholat aja. Enggak bilang gini-gini, enggak ada apa-apa, enggak ada rasa lain-lain gitu loh. Cuma sholat aja. Tapi sampai sekarang enggak ada itu, enggak ada bimbingan lain-lain. Cuma sholat tuh habis salam pergi gitu, tapi enggak ada lain-lain. Anu, cuma yang itu ngambek, itu cuma lingkungan katolik. Itu enggak terima. Soalnya gini, banyak-banyak yang anukan dulu, waktu itu kemana-mana ikut, kan terus sudo gitu loh mas. Anggutan, iya. Nah, terus, dia itu marah. Kalau tahu saya pakai kudung, pakai cilbab, itu bukaji mau kemana gitu. Tapi enggak apa-apa, aku enggak masalah. Cuma aku kalau lepas cilbab, enggak bisa sekarang itu. Mau keluar, mau kemanapun, memang enggak bisa. Terus bilangnya, sekarang rapi, iya, memang aku akuin. Memang aku sudah mantep, aku sudah nyenyak hatinya. Nyenyak hatinya, nyari makan juga tenang gitu loh, enggak ada ganjilan apapun. Enggak punya masalah dari saudara, dari lingkungan, cuma dulu yang ngambek tuh, cuma lingkungan katolik. Kalau itu dari bapak sama ibu yang ingin masuk ke muslim. Kalau saya dulu waktu di SD, dikasih tahu sama guru, wali kelas, lebih enak ke muslim. Tapi dari keluarga belum ada yang niat buka. Nah akhirnya itu habis, apa ya, dari lulus SD itu orang tua ajak masuk muslim. Dan akhirnya semua masuk, tinggal kakak itu aja. Waktu itu cuma sekeluarga, ya, cuma ninggal saudara pertama yang belum. Kalau keluarga dari keluarga akuan, tiga saudara yang belum, cuma kakak pertama. Ya, kalau dari keluarga nenek yang udah mualak, alhamdulillah ada lima yang udah masuk muslim. Terus, kalau dari saya cuma tinggal kakak saya yang pertama. Kakak perempuan udah dari dulu, lebih dulu daripada kami. Terus, kalau dari saya cuma tinggal kakak saya yang pertama. Dulu keluarga saya itu lima, tapi di Magelang. Di Magelang, kalau di lingkungan saya enggak ada. Ada cuma itu yang pendek, jualan bakso itu baruan aja. Baru satu tahun ya? Ada. Ada, tapi ya ada ya? Ya ada, ada yang bilang sebagian kemarin di Sawangan ini ada yang masuk. Ikut istrinya muslim, terus yang dari Jati apa itu ya ada ya? Aku harap tuh kok nyenyak semua, enggak ada yang lain gitu loh. Mau kerja, mau apapun, enak aja lah. Enggak ada rasa gimana-gimana, pokoknya aku udah mantep gitu loh. Kalau masuknya itu pikiran tenang, terus nyaman. Semoga depannya tuh aku ada yang bimbing gitu loh. Bisa lebih mendalami agama Islam. Waktu aku mau ke Mojid, ada yang itu kan Katolik. Loh, deh kok nyembah-nyembah itu jubin sih? Enggak apa-apa. Kamu juga nyembah patung. Aku ngomong gitu. Kan di gereja kan banyak patung-patung. Aku kan juga ngalami, juga tahu. Aku kan 19 jadi orang Katolik. Jadinya kan tahu di lingkungan gereja. Nah, ada yang ngomong gitu. Loh kok nyembah-nyembah jubin? Enggak apa-apa. Aku di gereja juga nyembah patung. Itu patung juga batu. Aku ngomong gitu. Tapi enggak salah kan? Orangnya juga enggak marah. Aku ngomong gitu.